Intro 7 rumah di lorong dermawan jalan semampau tembilahan di lalap si jago merah Kadis DPKP Kabupaten Indra Girihilir beri himbawan penting Untuk kesekian kalinya musibah kebakaran kembali terjadi di kota tembilahan Kabupaten Indra Girihilir Kali ini kebakaran menghanguskan 7 unit rumah milik warga di lorong dermawan jalan semampau tembilahan pada pukul 3 lewat 40 menit pagi Diduga kebakaran disebabkan dari kosleting pada aliran listrik Atas kejadian tersebut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indra Girihil Nur Sal Suleiman menghimbau masyarakat Indra Girihilirir Untuk dapat berhati-hati terhadap pemakaian dalam menggunakan listrik karena beresiko menimbulkan kebakaran Selain itu, saat diminta keterangan di lokasi kebakaran, Sudarman selaku Ketua RW katakan Kebakaran yang terjadi pada pukul 3 lewat 40 menit ini disebabkan oleh kosleting pada aliran listrik Dan kebakaran menghanguskan 7 buah rumah serta tidak ada korban jiwa Untuk informasi dari 7 unit rumah yang mengalami kebakaran tersebut Di antaranya terdapat 6 rusak berat dan 1 rusak ringan Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi